Yang pertama, kami himbau kepada suruh jamaah yang membawa alat komunikasi, baik berupa handphone atau yang sejenisnya agar dapat sekiranya mematikannya atau mengaktifkan mode silent. Kemudian kepada diri kami yang soleh dan solehah selama pelaksanaan sholat terawih berjamaah, dimohon agar tenang dan tidak berbicara satu sama lain dengan suara yang keras agar tidak mengguh jamah lainnya ketika sholat terawih dilaksanakan. Lalu kami himbau kepada para bapak dan ibu yang membawa anaknya agar senantiasa mengawasi dan memperhatikan anaknya sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Badan tersihatkan senantiasa pagi berlari. Akan kami umumkan pengisi malam ini dan esok hari. Bapak ibu yang beramal minta Allah SWT bahwasan yang bertindak pada malam hari ini ialah sebagai khotib terawih insya Allah bersama beliau Ustadz Rizky Ami Pondasa Hafizullah Ta'ala dengan judul Segeralah Beramal Soleh. Kemudian Imam Terawih insya Allah bersama Saudara Muhammad Akmal Paramulia Hafizullah Ta'ala dan khotib subuh kaya esokan harinya insya Allah bersama Bapak Ustadz Gampang Sakimin Hafizullah Ta'ala dengan judul Hakikat Ibadah Puasa. Ada pun laporan infak tanggal 28 Maret 2024 atau malam ke-18 Ramadan 1.445 Hijriah masuk sebesar Rp334.500 dan total hingga saat ini ialah sebesar Rp7.197.900. Alhamdulillah, kami ucapkan jazah kumulahu khairan kasirun kepada para jamaah yang telah menyisihkan hartanya untuk berinfak di Masjid Al-Asri Pogung Rejo. Kami senantiasa mengajak para jamaah untuk menyiapkan infak terbaik selama Ramadan di tahun ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu para jamaah sekalian dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Rizky Amjimudasa, Tafadul Masyukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla'an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kamu simil dan muslimah rahimani wa rahimakumullah bapak dan ibu yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan kepada para sahabatnya Himbauan untuk kemudian segera beramal soleh. Di mana nabi sallallahu alaihi wa sallam katakan Tidaklah kalian bersegera untuk beramal yaitu beramal soleh sebelum terjadi berbagai macam fitnah. Yaitu sebelum terjadi berbagai macam ujian-ujian yang Allah s.w.t. timpakan kepada hambanya berupa ujian dalam masalah agama. Dan nabi sallallahu alaihi wa sallam katakan bahwasannya ujian tersebut adalah seperti potongan malam yang gelap. Nabi katakan sebagai contoh demikian parahnya zaman tersebut adalah dengan nabi sallallahu alaihi wa sallam katakan di mana ada seorang yang dia di waktu pagi boleh jadi dalam keadaan beriman namun di sore hari sudah kafir. Di waktu sore ada orang yang masih beriman, eh kemudian pagi harinya sudah kafir. Nabi katakan di antara penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah Karena orang tersebut jual agamanya, karena ingin mendapatkan sedikit dari harta dunia. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslim dan muslimah, sekiranya ini adalah di antara sekian banyak hadis nabi sallallahu alaihi wa sallam yang menunjukkan kepada kita motivasi bagi kita untuk kemudian segera beramal soleh. Maka konsep kita dalam masalah amal ibadah itu adalah bersegera. Sepanjang ada kesempatan yang kemudian Allah SWT berikan kepada kita maka kita ambil kesempatan tersebut untuk kemudian semakin memaksimalkan diri menghamba kepada Allah SWT dan mengabdi kepada Allah SWT. Bahkan dalam masalah akhirat dan surga telah Allah SWT sampaikan Dan hendaknya dalam hal tersebut yaitu dalam masalah amal, dalam masalah untuk kemudian meraih surga harusnya orang-orang yang ingin berlomba, berlomba-lombanya dalam hal tersebut. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui Nabi SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya berkaitan dengan bulan Ramadan di mana ternyata di bulan Ramadan ini Allah SWT melihat kepada perlombaan kita di mana Nabi SAW katakan Kemudian di bulan Ramadan ini Allah SWT memandang dan melihat perlombaan kalian yaitu dengan kita bersegera menggapai keriduan Allah SWT dengan melakukan amal soleh semaksimal kemampuan kita. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya Ramadan ini adalah waktu yang terbatas tidak kemudian akan bisa kita jumpai di setiap bulan bahkan mungkin kita tidak bisa memastikan bahwasannya tahun depan itu kita bisa jumpa Ramadan bahkan tidak ada di antara kita yang bisa memastikan kita bisa menyelesaikan Ramadan kita maka waktu ini terbatas maka seorang yang muslim yang bijak tentunya untuk hal yang terbatas dan serba tidak pasti seperti ini bagi kita karena kita tidak tahu tentang hal yang goib ajal kita tidak ada yang tahu kapan kita kemudian akan dipundut oleh Allah SWT maka tentunya seorang muslim yang bijak dia akan memanfaatkan secara maksimal waktu yang terbatas ini dia akan kemudian memandang bahwasannya waktu yang terbatas ini adalah waktu yang begitu berharga tidak kemudian dia rela untuk berlalu dari waktu ini tanpa berbuah pahala di sisi Allah SWT maka Bapak dan Ibu sekalian maka menikau adalah teladan dari Nabi SAW untuk kemudian secara umum bersegera beramal soleh dan di antara alasan yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW kenapa beliau menghimbau para sahabatnya ketika itu untuk segera beramal soleh dan juga himbauan ini pun berlaku untuk kita sebagai umat Muhammad SAW bagaimana yang Nabi katakan akan datang waktunya dimana ada zaman disitu adalah zaman fitnah dimana seseorang untuk kemudian mempertahankan keistiqomahannya itu saja susah bagaimana lagi kemudian ketika dia ingin menambah amal solehnya saking parahnya zaman tersebut Nabi katakan begitu mudahnya terbulak baliknya hati seorang hamba begitu mudahnya seseorang itu kemudian menjual agama dan menggadaikan agamanya sampai Nabi SAW katakan ada orang yang di waktu pagi masih beriman eh belum ada satu hari belum ada 24 jam di waktu sorenya dia sudah lepas imannya sebaliknya ada orang yang di waktu sore dia beriman eh kemudian di waktu pagi dia sudah lepas imannya bahkan Bapak dan Ibu sekalian tentunya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini sedikit banyak sudah kita lihat di zaman kita banyak orang yang kemudian karena harta dunia yang sedikit agama tergadaikan iman tertanggalkan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin ada di pelosok sana yang kemudian banyak misionaris di sana yang kemudian mengiming-imingi dengan sejumlah dunia sebegitu banyaknya tapi tentunya itu adalah sedikit kalau dibandingkan dengan iman namun tidak sedikit di antara saudara-saudara kita akhirnya iman tertanggalkan pakaian takwa kemudian ditanggalkan gara-gara mungkin sekerdus bahan makanan pokok ataupun mungkin diiming-imingi akan dibiayai anaknya sekolah bahkan kemudian diajak ke gereja dan yang lainnya maka ini merupakan fenomena nyata bapak dan ibu sekalian yang ada di sekitar kita yang menunjukkan betapa masih ada di antara saudara-saudara kita yang imannya masih lemah yang mana akidahnya masih lemah sehingga mudah untuk kemudian dibujuk rayu dengan harta dunia maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah SWT maka sekiranya apabila kita masih bisa dengar berita ini bisa kita kemudian lihat bahwasannya ini memang real terjadi maka itu adalah merupakan di antara tanda bahwasannya zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah sebuah zaman yang semakin ke sini semakin bisa kita lihat realitanya meskipun mungkin belum dalam taraf yang paling parahnya namun setidaknya ini merupakan tanda bahwasannya sudah waktunya kita tidak boleh untuk lalai sudah waktunya kita harus segera untuk menabung untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi zaman yang penuh fitnah apalagi kemudian Nabi katakan betapa susahnya orang istiqomah di zaman tersebut sampai kemudian dengan mudah digadaikan agamanya Bapak dan Ibu sekalian sekiranya semoga dengan apa yang kita ketahui dari hadis Nabi SAW ini membuat kita tergugah dan juga tersadarkan dan termotivasi untuk kemudian memanfaatkan waktu maksimal ini di waktu bulan Ramadan ini untuk kemudian menggapai keriduan Allah SWT dan juga jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia tanpa berbuah pahala sedikitpun di sisi Allah SWT kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh